Hai jumpa lagi di channel gas batik pada video kali ini saya akan membahas mengenai desain batik desain batik pada umumnya terdiri dari tiga ornamen yang pertama kelowongan isen sama tanahan kelowongan merupakan kerangka dari sebuah motif berbentuk garis-garis pembentuk desain batik sedangkan isen-isen berasal dari kata isian yang merupakan pengisi dari setiap kelowongan tanahan merupakan ornamen pengisi bidang kosong atau untuk mengisi background pada sebuah motif batik nah untuk lebih jelasnya kalian bisa saksikan perbedaan ketiganya pada ilustrasi berikut ini ini merupakan sebuah kelowongan jadi kelowongan itu cuma terdiri dari garis-garis saja pembentuk motif sedangkan isen-isen itu isian dari kelowongan tersebut untuk tanahan itu merupakan ornamen pengisi bidang kosong atau background sebuah motif batik nah isian merupakan ornamen yang sangat penting untuk menambah keindahan sebuah motif batik pada video kali ini saya akan membahas mengenai isen-isen pada motif batik dalam batik banyak sekali terdapat motif tumbuhan dimana sangat dominan ada ornamen daun maka dari itu untuk tahap awal saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat isian pada ornamen daun isian sawut merupakan isian yang paling banyak digunakan untuk mengisi ornamen daun cara membuatnya yaitu dengan menarik garis lengkung dengan bertumpu pada bagian bawah daun untuk bagian atas usahakan itu sama rata yang kedua yaitu cecek sawut sama dengan sawut ornamen ini juga banyak digunakan pada desain batik cara membuatnya juga sama seperti isian sawut tinggal nanti pada bagian atasnya dikasih isen-isen cecek yang ketiga yaitu cecek cecek mempunyai nama lain yaitu titik-titik cara membuatnya yaitu dengan membuat titik-titik menyerupai garis lengkung dengan spasi yang sama yang keempat yaitu sawut selundup dinamakan selundup karena ukuran dari garisnya variasi dari panjang dan pendek dari sawut yang kelima yaitu isian kembang suruh cara membuat isian ini yaitu dengan membuat garis lengkung kemudian pada tiap garis tersebut ditumpangi titik-titik nah untuk titik-titiknya dimulai dari setengah sampai ke ujung dan di double titik-titiknya sebelah kanan sama sebelah kiri garis usahakan untuk yang keatas itu semakin runcing yang keenam adalah variasi dari cecek ini ketika kita menemui bentuk bunga yang seperti ini itu silahkan bisa diisi dengan variasi cecek seperti pada video yang ketujuh yaitu sawut ini juga merupakan variasi dari sawut dimana ketika kita menemui sebuah bentuk daun yang seperti ini itu kita isi dengan sawut yang saling bertolak belakang jadi ada dua garis sawut isian yang selanjutnya yaitu sawut lading untuk cara membuatnya silahkan bisa disimak pada video yang sudah saya buat jadi ini merupakan variasi dari bentuk bunga bentuk daun sorry kalau ada bentuk daun yang melebar seperti itu itu kita bisa isi dengan sawut lading selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bentuk daun yang seperti itu kita bisa menggunakan isian cecek ukel pertama kita membuat ukel terlebih dahulu dan disisakan space nanti buat mengisi cecek nah setelah selesai kita membuat ukel di tengahnya kita kasih cecek yaitu berupa titik-titik nah untuk isian ukel apabila kita menemui daun yang seperti ini itu kita bisa mengisinya dengan isian ukel dimulai dari garis tengah dulu itu yang paling tinggi kemudian ke sebelah-sebelahnya itu ukurannya lebih pendek selanjutnya merupakan variasi dari kembang suruh untuk mengisi ornamen daun lebar yang seperti ini kita bisa menggunakan isian kembang suruh tetap dimulai dari bagian tengah terlebih dahulu kemudian di setengah menuju ke atas garis kita kasih titik-titik dan usahakan semakin ke ujung itu semakin merunsing ketika kita menemui sebuah ornamen motif rumbut itu kita bisa mengisinya hanya dengan isian cecek saja berikutnya merupakan variasi dari sawut ketika ada ornamen daun yang sangat lebar atau terdiri dari tiga bagian seperti itu itu kita bisa mengisinya dengan sawut pertama kita bagi terlebih dahulu menjadi tiga bagian kemudian setelah selesai kita kasih garis-garis sawut pada setiap bagian yang sudah kita bagi tadi dan yang terakhir yaitu isian suket suket berasal dari bahasa jawa yang kalau diindonesiakan itu berarti rumput nah itu merupakan variasi untuk mengisi daun yang bentuknya lebar seperti itu pertama kita bagi terlebih dahulu dengan membentuk garis-garis untuk membaginya kemudian di setiap garisnya dimulai dari tengah itu kita bisa buat sawut-sawut kecil yang menyerupai seperti rumput nah demikian pembahasan mengenai isen-isen pada daun untuk isian-isen pada bunga nanti bisa kalian saksikan pada video selanjutnya dan terima kasih telah menonton video dari saya terima kasih telah menonton video selanjutnya